Hai hai hai, hello VG's, jumpa lagi dengan VG Luffy yang suka kedep-kedip Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa kamu cantumkan like keberapa, aktifkan loncengnya Agar kamu selalu bisa VG Luffy kepoin Eh, kebalik ya VG's, video sebelumnya VG Luffy memberikan tutorial cara membuat subtitle otomatis tanpa diketik Jika belum mengikuti link video yang kemarin cara membuat subtitle otomatis Lihat di description Bagi yang belum minimal yang kemarin Ada beberapa netizen Maksudnya, subscriber yang error pada saat download di web U-subtitle Biasanya hanya perlu clear history saja pada Chrome Tapi jika tidak bisa juga Biasalah yang namanya web gratis kan memang terbatas Solusinya lain VG Luffy cantumkan di description link untuk pengganti dari U-subtitle Nah, ini melanjutkan subtitle Karena seringnya video kamu sering buat subtitle Maka YouTube akan memberikan subtitle Dan tampilan seperti ini Ini tampilan dari subtitle yang langsung dibuka dari YouTube Creator Nah, angka 1 menandakan bahwa belum ada subtitle Sedangkan angka 2 atau lebih berarti sudah ada subtitle dengan berbagai bahasa Dipastikan ini angka 1 Kita coba buka yang angka 1 Klik kanan Untuk angka 1 ini Ternyata tidak kosong Ada ini Duplikat dan edit katanya Berarti ini sudah ada translate otomatis dari YouTube langsung Nah, tanda ini berarti sudah ada subtitle-nya Tapi belum teratur Bisa jadi tata bahasa atau bahasa yang kita gunakan belum cocok Kita klik aja duplikat dan edit ini Benar kan? Sudah ada translate dari kata-kata Setiap kata yang kita ucapkan langsung diketik menjadi subtitle atau translate dari YouTube langsung Dan ini masih acak Tidak pakai timing Jadi kita publish saja dahulu Sudah muncul tampilan seperti ini Kita pilih yang edit yang di atas Karena yang di bawah tadi itu tidak ada timingnya Nah, sudah ada timingnya kan? Kita ke step selanjutnya Yaitu tinggal membenahi bahasa-bahasa mana yang cocok dan mana yang benar Tinggal edit-edit aja sih bahasanya Apakah ada yang benar Karena YouTube men-translate-nya ke dalam bahasa yang dia denger ya Kalau sudah begini kan enak Kita sudah tidak perlu use subtitle lagi Karena sudah ada translate otomatisnya Jadi tinggal edit-edit Bagi yang belum paham proses ini Jangan lupa Lihat di description Ada linknya untuk video yang sebelumnya Oke Kita lanjutkan saja untuk mengedit-edit ini Dan memang use subtitle itu sering kali terpengaruh oleh jaringan Jika jaringan down Juga akan error untuk use subtitle-nya pertama Yang kedua yang pengaruhnya adalah jika kamu hanya tidak bersuara Tidak ada kata-kata Atau diam saja Atau musik saja Dan musik itu juga tidak ada suara Maka juga tidak akan ditranslate oleh use subtitle Dianggap tidak ada subtitle-nya Tidak ada translate dari bahasa yang akan digunakan Begitu selesai pengeditan Yaudah kita langsung publish saja lagi Dan tugas kita adalah menghapus yang duplikat dan edit yang di bawah Karena yang di atas sudah sempurna Kita cek bentukannya Apakah benar sudah ada subtitle-nya Nah kita lihat ini iklan dulu ya Kita mati aja deh iklannya Dan kita lihat Nah sudah ada Sudah ada subtitle-nya Ini masih bahasa Indonesia Kalau ingin bahasa Inggris Kita lanjutkan aja step-nya Seperti pada video yang sebelumnya Masih sama prosesnya Tidak jauh beda Ini Vigilufi lagi menghapus yang duplikat dan edit Nah kita ini Tambahkan bahasanya Kali ini Vigilufi menambahkan bahasa Inggris Kita add dulu title Title and description-nya dalam bahasa Inggris Nah untuk add ini Jika kamu pakai bahasa Indonesia Kamu tinggal translate aja Copy translate ke translate bahasa Inggris Dan copykan ke kolom box sebelah ini Maka dia akan langsung otomatis Kedalam bahasa Inggris Simple kan So easy Enak banget nih kalau bikin subtitle seperti ini Nah langsung Baru kita masuk ke edit Di edit ini kita add Kita pakai yang auto translate Dari auto translate ini kita klik Nah sudah langsung ke bahasa Inggris Karena di bahasa Indonesia kita sudah edit Dan rubah-rubah bahasa mana yang tidak cocok Maka di bahasa Inggris kita tidak perlu lagi Dan dia sudah jadi seperti ini Nah kita lihat tampilannya Kita tinggal ke setting Rubah ke bahasa Bahasa auto translate saja Dan ke bahasa Inggris Otomatis Nanti orang lain yang menonton video kita itu Akan melihatnya Dalam bahasa Inggris Nah itu sudah bahasa Inggris Oke Vigi Luffy Oke Vigi Sangat simple dan mudah sekali Sampai disini dulu Jangan lupa like comment dan subscribe Dan jangan lupa kamu aktifkan loncengnya Agak selalu kamu Vigi Luffy Gentai yang hebat I'm crossing the line again Falling on my knee No stranger to pain It's never ending It's only Something I can't forget My heart won't let it rest But you Keep on forgiving Admit that I'm afraid If I let go of this pain Am I Complicitly betrayed There's no air left to ruin There's no air left to ruin I'm drowning I'm drowning Vultures are circling I'm drowning I need to fight I know It's just so hard To let it go Shine a light That I can see I can see Something I can't forget My heart won't let it rest But you Keep on forgiving Terima kasih telah menonton!